Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak selamat pagi apa kabar anak-anak pada pagi hari ini nah masih berjumpa lagi dengan video Miss Ade tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia anak-anak simak ya materi kita pada pagi hari ini ya dengan Miss Ade nah anak-anak sebelum Miss Ade mulai pelajaran pada pagi hari ini Miss Ade yang mengajak anak-anak kita menari atau dance bersama dance astronot ya oke baik ketiga rakannya ya hai hai nah beri tepuk tangan untuk kita semua anak-anak hebat anak-anak materi pada pagi hari ini adalah puisi anak-anak tentunya sudah tahu ya puisi karena pada semester satu kita juga sudah mempelajarinya simak materinya ya puisi masih ingat dengan pengertian puisi ya puisi adalah kumpulan kata-kata indah yang terdiri dari baik dan larik larik adalah kalimat dalam puisi baik adalah kumpulan larik-larik dalam puisi berikut ini contoh puisi hujan yang terdiri dari dua baik dengan tiap baik terdapat empat lari Miss Ade ada dua contoh puisinya yang pertama guruku pahlawanku dan hujan Miss Ade akan bacakan yang hujan ya karena akan menjadi worksheet kalian Miss Ade akan bacakan contoh puisi berjudul hujan anak-anak diperhatikan ya hujan hujan buah pena edi kemarau telah berlalu hujan turun dengan lebatnya kerbau menyambut dengan berendam tumbuhan akan kembali subuh anak-anak bermain air membuka mulutnya minum air hujan sawah dan tepun mereka sudah menanti hujan ini rejeki dari sang pencipta terima kasih Tuhan atas hujan yang kau berikan buah puisi buah puisi ketika membuat sebuah puisi diperlukan diksi atau pilihan kata yang bermakna indah dan menarik ya tentunya Miss Ade akan tampilkan contoh-contoh diksi atau pilihan kata untuk anak-anak membuat sebuah puisi ya nah anak-anak disini ada kata elok elok itu bermakna indah, bagus, cantik lalu ada kosa kata Dewi Malam Dewi Malam itu bermakna bulan lalu ada memukau maknanya mempesona atau mengagumkan lalu ada kata yang yang itu bisa dimaknakan nan anak-anak bisa menggunakan kata yang atau nan ya nan indah nan elo lalu ada gemintang gemintang itu bermakna bintang lalu ada pekat pekat itu maknanya sangat gelap ya ada kata cahaya maknanya cahaya cahaya sinar raja siang raja siang itu bermakna matahari lalu ada puspa itu bunga laksana ibarat laksana ibarat atau bak bagai itu seperti nah anak-anak cermatilah gambar di bawah ini Kita dapat membuat sebuah puisi sesuai dengan gambar Berikut ini akan kita baca sebuah puisi yang dibuat berdasarkan gambar Alam Indah karya Regina Alam membentang dengan megah Hijaunya sawah bagai penata Putihnya langit bagai mutiara Semua itu karya indah dari sang pencipta Alamku semoga engkau selalu terjaga oleh tangan para manusia Semoga kami selalu bersyukur Akan anugerah dari yang kuasa Nah anak-anak Miss Ade contohkan disini arti kata-kata indah dalam puisi Menemukan arti atau makna beberapa kata indah dalam puisi Makna atau kata-kata yang terdapat pada puisi alam indah Nah tadi Miss Ade baca puisinya itu sesuai gambar ya nak ya Dibuat sesuai gambar Jadi ketika anak-anak membuat puisi boleh Ada gambar pantai, gambar gunung Nah anak-anak disitu bisa membuat puisi sesuai gambar ya Nah di puisinya tadi ada kata-kata membentang Membentang itu maknanya tampak terhampan atau terbuka luas Megah Megah itu artinya tampak mengagumkan Karena besarnya indah dan sebagainya Atau gagah, kuat, mulia, masyur Lalu Miss Ade juga tadi ada kata permata Permata itu maknanya batu berharga yang bernilai indah Seperti intan, berlian, nilam Lalu ada kata anugrah Maknanya karunia dari Tuhan Nah anak-anak diperhatikan dalam anak-anak mendeklamasikan puisi Anak-anak juga diperlukan lafal intonasi dan ekspresi yang tepat ya nak ya Miss Ade jelaskan lagi lafal itu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa Intonasi lagu, kalimat, atau nada Ekspresi pandangan air buka yang memperlihatkan perasaan seseorang Atau minik buka ya nak ya Baik Untuk worksheet ke tujuh dan delapan Miss Ade jelaskan ya Nah untuk worksheet ke tujuh Di situ ada karya Edi yang berjudul puisinya hujan Miss Ade bacakan temukan arti atau makna beberapa kata-kata indah dalam puisi yang berjudul hujan Tariklah garis ke jawaban yang tepat Nah untuk worksheet ke tujuh di situ ada kosekatanya kemarau, lembat, berendam, tubul Nah anak-anak carilah makna dari kosekat tersebut Anak-anak bisa menarik garis ya dari worksheet yang Miss Ade berikan Tugas yang dikumpulkan yaitu dalam bentuk hard file ya nak ya Menarik garis ke jawabannya Lalu untuk worksheet ke delapan Nah ini dia tugasnya Buatlah sebuah puisi bertema alam Yang minimal terdiri dari dua bait Dengan setiap bait berjumlah tiga larik Boleh puisinya dari gambar nanti pertemuan ke delapan kita akan zoom Anak-anak bisa mendeklamasikan puisi yang sudah kalian buat saat zoom ya nak ya Nah baik Terima kasih anak-anak Sampai jumpa kembali di video Miss Ade berikutnya Moms and Dad sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu Budi Mulya II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulya II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai moto kami Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!